Intro Ini juga mengenai printer ya Ini putra Indonesia berhasil menciptakan mesin cetak ini yang tadi kita omongin 3 dimensi Nah siapa dia? Penasaran gak sih dan seperti apa rupa printer 3D tersebut? Nih berikut liputannya Pernahkah Anda ingin membuat miniatur sebuah bangunan dengan hanya satu kali klik? Kedengaran agak aneh tapi inilah yang sudah dikembangkan oleh Johannes Berawal dari kegemarannya dengan dunia desain grafis Ia memanfaatkan teknologi open source untuk membuat printer 3D Johannes Jawahari berhasil merakit sendiri sebuah mesin pencetak yang bisa mengubah file digital menjadi objek 3 dimensi Ia membuat mesin bernama Prusa Mendel ini selama 6 bulan Hampir 70% bahan yang digunakan untuk membuat printer 3D ini diimport dari luar negeri Termasuk bahan dasar yang digunakan untuk mencetak lapisan-lapisan benda padat Dengan perspektif 3D ini yaitu filamen dari plastik dengan jenis PLA Salah satu benda yang akan dibuat ini adalah jepitan baju Proses pembuatan ya mulai dari mendesain file digital sesuai keinginan Setelah desain selesai selanjutnya tinggal dicetak oleh printer 3 dimensi melalui software printer interface Cukup mudah kan? Lama proses pencetakan tergantung dari besar kecil serta kepadatan benda Dalam proses membuat printer 3D ini tentu bukan tanpa kendala Kesulitannya ada macam-macam tahap sih Kayaknya di setiap tahap karena ini pertama kali kita buat waktu itu jadi masih banyak terlalu Mulai dari rakitan Jadi kita harus benar-benar mengukur per milimeternya tuh dia mesti pas banget Lalu dari software kita harus codingnya juga Kita ada sedikit banyak yang kita coba modifikasi Dari kelistrikan juga Itu juga ada sedikit banyak trouble yang kita coba cari solusinya Misalnya seperti listrik di Indonesia kan kadang gak stabil Jadi walaupun kita udah pake UPS itu masih mempengaruhi ke temperatur yang kita mau Pria yang bekerja di sebuah perusahaan mainan ini berkeinginan untuk membuat komunitas printer 3 dimensi Sampai sekarang Johannes masih terus melakukan inovasi terhadap mesin ciptaannya Karena pembuatan mesin cetak 3 dimensi ini memakan waktu cukup lama Maka Johannes memutuskan untuk tidak memperjual belikan ciptaannya Ini mesin presisi yang dibuat handmade Jadi butuh waktu untuk satu printer itu Paling cepat saya kira satu orang itu satu bulan Itu pun kalau orangnya udah skill ya Udah bisa dua tiga kali bikin dia Baru dia bisa satu bulan satu orang Harga bahan dasarnya cukup murah Yaitu 4 ribu rupiah per gram Dan untuk membuat boneka-boneka unik ini Anda bisa mengeluarkan uang sekitar 80 ribu rupiah Dijamin unlimited Jika Anda kesulitan ingin membuat miniatur benda unik Mungkin Johannes Johari bisa membantu Anda mewujudkannya Dengan penggunaan printer 3D Ciptaan ini berhasil dibuat dengan waktu 15 menit Anda bisa membuat berbagai macam benda-benda plastik ini Dengan menggunakan printer 3D Sastika Rizky, kita ada di guna, melaporkan untuk net Nah bagi yang penasaran nih di studio telah hadir Sosok dari penemu mesin cetak 3 dimensi asli Indonesia Ini mas Johannes Johari Terima kasih sudah datang Selamat pagi mas Selamat datang Indonesia morning show Ini kita penasaran banget loh Ini karena dari tadi ini saya udah megang-megang nih ya Loh kok itu jemuran buat di rumah? Ini jepitan jemuran dan juga saya udah memakai Satu alat print yang sudah di print nih Ini cincin loh Loh itu jemurannya bukan jemuran yang di rumah nih? Enggak tadi nyangkut soalnya ini dari rumah Bisa aja Oke ini mas Johannes sebenarnya apa sih yang memotivasi Untuk membuat mesin 3D ini, cetak 3D ini? Oke jadi sebetulnya pertama kali kita buat mesin 3D printer ini Ini karena kebutuhan pribadi Jadi adik saya produk desainer Oh oke Jadi kita sangat butuh market-market Jadi kadang-kadang misalnya kita ada klien kita butuh desain mesin cuci Sebelumnya kita paling bikin pakai gabus Kita carving atau dari kardus gitu kita bikin maketnya Tapi kan gak akurat Benar Habis itu dia punya ide gimana kalau kita bikin 3D printer Terus saya bilang emang bisa 3D printer kan mahal Setahu saya bisa ratusan juta Tapi dia bilang ini ada sebetulnya forum Yang sifatnya DIY ya Open source 3D printer Yang memang patentnya sudah expired Jadi kita gak sama sekali gak beranggap hak cipta apapun Oh oke Nah jadi dia bilang cobalah bikin gitu Kita coba cari sourcing parts-partsnya Habis itu kita coba rakit Nah dari situ kita butuh waktu sekitar 6 bulan Untuk bikin mesin ini operasional dan akurat Oke nah sekarang kalau sejauh ini Sekarang untuk keperluan apa saja mas jadinya nih? Sekarang sih lebih banyak ke prototyping Misalnya kita ada di ide Oh saya mau bikinnya seperti jepitan jemuran ini Jepitan jemuran ini ya Misalnya kita mau jemur baju kurang jepitannya Kita daripada ke supermarket cuma beli jepitan Padahal kurangnya cuma satu gitu ya Mau beli satu disuruh beli satu lusin gitu kan Jadi kita bisa ngeprint sebetulnya yang seperti itu Kalau misalnya saya bingung nih ya Bisa jelasin sedikit nggak mengenai mekanismenya Cara sampai membuat seperti ini gitu Oke Jadi pertama yang paling penting kita perlu file 3D File 3D? Nah file 3D itu bisa dari software apapun Tapi abis itu formatnya kita convert ke STL atau OBJ Itu sih umum kalau untuk file 3D Nah dari situ baru kita proses Ada satu software yang namanya slicing Slicing itu seperti CT scan Sifatnya jadi dia tuh kayak Tubuh manusia di belah-belah per layer gitu ya Jadi ini seperti ini ya Ini juga per layer ya jadinya Kalau membuat 3D memang begini ya per layer ya Dengan teknologi Kalau ini bahannya plastik Nanti ada bahannya dari resin Itu sebetulnya sama Konsepnya sama Oke ini tapi ini mesin yang dibawa Memang masih mesin offline ya Jadi kita tidak bisa Ya yang saya bawah ini Kebetulnya yang offline Karena lagi maintenance Tapi memang perinnya dari mesin ini Dari mesin ini ini semua nih ya Kita lihat disini ada tayangannya Terututannya ya mas ya Ini memang menggunakan software-software ya Nah kalau yang disini Mesin yang ini adalah mesin yang tahap pertama yang saya buat Jadi ini masih kayak kerangka-kerangka gitu ya bentuknya Tapi memang cara kerjanya seperti ini Jadi ini yang kuning Seperti kabel kuning ini adalah bahan mentahnya Oh seperti plastiknya ini ya Dia langsung masuk ke dalam matanya itu panas Matanya pemanas Dan begitu plastiknya leleh Itu dia langsung pakai Kayak orang nulis Jadi mirip seperti Kalau kita di prakarya itu kan ada Kayak senjata itu kan Yang ada glunya dan itu ya Oke sama itu mas ya Oke ini berapa lama sih mas Dalam misalnya membuat satu Jepitan jemuran ini Ini berapa lama proses Ini kemarin kita Kita 15 menit ya 15 menit saja Oh kalau 15 menit Biasanya kita bisa pergi ke toko sih mas Dapat 10 ya Tapi memang ini juga tidak hanya di print ini Tapi ini bisa digunakan loh Benar-benar fungsional gitu ya Atau mungkin seperti ini Ini kita print bearing Jadi ini pun di print Kita gak perlu ngerakit Jadi di print udah keluarnya seperti ini Sudah terpasang Ini gak bisa dibongkar Jadi tergantung dengan desainnya yang dimasukannya Bahannya sendiri apa sih namanya ini mas Bahannya ini jenis plastiknya PLA PLA Itu dari biji jagung atau dari tapioca Jadi yang bukan plastik Yang bukan dari minyak bumi Wow Jadi bisa biodegradable Sangat ramah lingkungan ya Iya Oke Dan ini sudah ada yang diwarnai nih ya mas ya Nah ini kalau ini contoh yang dicat Ini contoh sudah dicat Jadi kalau misalnya alat Bahan mentahnya sendiri Warnanya ada cuma kuning Ada suatu warna-warna ya Ada pink Ada biru Dan ini lalu diwarnanya pakai apa ini? Ini kalau pakai cat akrilik aja Oh Biasa kita beli di toko buku gitu Mas sejauh ini udah ada Mungkin perusahaan Ataupun juga pihak-pihak yang menggunakan Printer 3D-nya mas belum? Kalau perusahaan belum ya Oh belum? Masih berupa personal Jadi kadang ada yang kontak melalui Facebook Tolong dong apa Printin tugas kuliah akhir gitu Wow Ada juga Nah seperti yang ini nih sebetulnya Hasil Ini ya? Yang berulang itu Kayaknya maskot mungkin Jadi dia untuk sidang tugas akhirnya Biasanya untuk ini ya Desain komunikasi visual Iya benar Atau mungkin juga untuk buat souvenir-souvenir ulang tahun Suvenir ulang tahun Tapi tidak mass product ya masih ini ya? Tidak mass product Oke Tapi sudah dipatentkan belum? Nah justru Kita ini karena biasanya open source Jadi ini kita sebetulnya berdasarkan patent yang sudah expired Oke Jadi dulu ada patentnya Tahun 70 Jadi 3D Pinter sudah eksis 30 tahun yang lalu Sudah ada ya sebenarnya? Tapi abis itu mereka patentkan dan sangat mahal Dan paling cuma pabrik yang sangat besar ya Mungkin otomotif industri yang pakai Seperti itu Karena untuk nge-print segini itu bisa 5 juta Itu harganya waktu itu Nah sekarang kita patentnya sudah expired Jadi kita ya bisa Bisa ya Tapi rencana dari Mas Johana sendiri Ini akan dijadikan satu barang yang dipatentkan Dan kemudian akan diproduksi secara massal nggak? Kalau teknologi saya rasa sudah nggak bisa dipatenin lagi Karena ya sekali lagi sudah expired Tapi kalau hak desain industri Bisa ya? Hak desain industri bisa Seperti itu Ada planning ke sana? Mungkin Tapi mungkin juga Kalaupun saya Tadi kepikiran untuk menutup Itu kan kurang lebih menutup ya Membuat pagar Tapi karena dengan semangat open source Toh yang di luar sudah Ada komunitasnya Mereka sebutnya maker Para maker Para maker Jadi saya pikir Kenapa nggak juga Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik gitu Ya kita bisa sebetulnya Bikin sama-sama gitu Merakit bersama Toh saya udah pernah bikin ini Udah pernah nggak tidur juga Jadi daripada yang lain Pada nggak tidur juga Kalau misalnya mau nanya saya Ya udah kita bikin komunitas maker Siapa tahu ada printer Indonesia Yang benar-benar Dari engineer Ada yang engineer Ada yang IT Kita keroyokan Kita bikin Kalau masih Anda sendiri dari mana? Saya grafik desain Jadi sebetulnya Nggak ada hubungan sama sekali Tapi belajar tentang teknisnya sendiri Ini dari mana nih mas? Dari forum-forum sih Dari forum-forum aja Jadi otodidak gitu? Otodidak Wow Justru itu Di luar itu saya bilang Komunitas ini udah besar Sedangkan di Indonesia ini Mungkin ada Tapi mungkin undergroundnya Atau masih sendiri-sendiri Di rumah masing-masing Nggak tidur semua gitu Wah Ini bisa jadi satu inspirasi Buat saya juga Saya ini kan lulusan teknik mesin Cuma sampai sekarang Belum menggunakan ini nih Ilmunya saya nih Nanti mungkin bisa brainstorming nih Sama mas Yohanes Nanti ya Aduh luar biasa Tapi kalau misalnya gini mas Kalau misalnya saya datang nih Ke mas Yohanes Mau beli Kira-kira mas Yohanes jual nggak? Jual sih Kalau misalnya Benar-benar butuh gitu ya Oke saya bisa rakitin Tapi saya butuh waktu Oke Berapa lama kira-kira merakit Satu mesin ini? Paling cepat Dua-tiga bulan gitu Paling cepat Untuk satu ini Yang lama itu sebetulnya kalibrasinya Karena mas Yohanes ini presisi banget Sampai 0,2 mm Jadi 0,2 itu kan hampir Tiga kali kertas lah Tiga lembar kertas yang kita tempel gitu Jadi begitu dia melenceng sedikit aja Jadi misalnya satu layer Dia 0,2 lewat ke kiri Lama-lama dimiring Nah itu yang sebetulnya lama Untuk kita kalibrasi Dengan waktu yang cukup lama Dua sampai tiga bulan Dan juga dengan Ya ide-ide yang selama ini Mas Yohanes sudah curahkan Untuk alat ini Kira-kira Kalau memang ini nanti bisa dijual Berapa? Perkiraan harganya Kayaknya sih sekitar Mungkin antara 12 sampai 15 juta 12 sampai 15 juta ya Ya lumayan sih ya Sebenarnya kalau misalnya memang Untuk membuat prototype ya Apalagi kalau misalnya Digunakannya sering gitu ya Nah tapi kalau misalnya Saya mau belajar nih Bisa nggak ke Mas Yohanes Terus ada forum nggak sih Untuk printer 3D ini? Kalau forum di luar banyak Salah satunya kalau mau di Google Itu Reprap namanya R-E-P-R-A-P Itu di sana Ada penciptanya memang itu Profesor Adrian Bauden Yang menciptakan teknologi open source ini Siapa mas? Adrian Bauden Adrian? My name is Adrian Tapi bukan Bauden gitu Somehow ada hubungan kali Somehow ada hubungan Nenek moyang ya Iya Nah dari situ dia Sharing Strukturnya ini berapa senti Perlu besi apa gimana gitu loh Itu sebetulnya ada di sana Tapi bahasa Inggris Kalau misalnya ke Di sini Nah yang di sini justru belum ada Justru mungkin Yang saya pengen Ini ya itu kayak tadi Kita collaborate lah ya Memang dari engineer Dari IT Yang benar-benar ngerti gitu loh Kalau saya kan sebetulnya Ya waktu didak aja Kayaknya sih begini nih Tapi itu salah Setelah itu nggak tidur Nah mungkin nih Jadinya nih Anda yang ingin bekerja sama Dengan Mas Johannes Mungkin Anda seorang technician Seorang engineer Atau mungkin juga seorang Desain grafis Desain produk Bisa mungkin menghubungi Mas Johannes kemana? Ada Facebook saya Ada Facebooknya apa? Kalau di searchnya Bikin-bikin 3D print Bikin-bikin 3D print? Iya Bikin-bikin 3D print Ada Twitter? Twitter ada sih Tapi saya lupa passwordnya deh Oh lupa passwordnya? Ya udah nanti bikin baru aja ya Bikin baru ya Bikinnya seolah-olah dulu iseng Dan udah lama Tapi ini bisa lewat Facebook Banyak juga teman-teman Yang mesej saya Atau nanya langsung Misalnya ketertarikan Untuk bikin Atau gimana sih caranya Atau bahannya apa Banyak pertanyaan Yang seperti itu Semoga jadi inspirasi juga ya Mungkin di rumah gitu ya Kalau misalnya kayak saya dulu Untuk mengerjakan tugas Akhir itu ribet Bingung bikin prototype Di sini ada solusinya loh Bikin prototype Nggak terlalu pusing lagi Seperti dulu ya Buat market rumah juga ya Bisa ya Mas ya Banyak teman-teman Aksitek atau anak-anak interior Mereka bisa bikin sofa ini Skala 1 banding 5 Di sini bisa ya Aduh asik sekali Mas ini luar biasa sekali Bincang-bincang kita hari ini Begitu mencerahkan Dan juga tentunya Memberikan banyak inspirasi Buat kita semua Terima kasih sekali Terima kasih juga Atas Mereka Anda muda nanti bisa ketemu Dengan partner-partner Yang bisa mengembangkan Ini lebih dasyat lagi ya Thank you Mas Yonan Thank you juga Thank you Mas Thank you Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati